Kita beralih ke informasi pencabulan yang dilakukan seorang ibu muda. Saudara Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi membuka posko aduan bagi warga yang anaknya menjadi korban pelecehan seksual ibu rumah tangga. Warga bisa melapor ke posko aduan atau dapat melapor melalui nomor call center Polda Jambi yang telah disampaikan kepada masyarakat jika ada anak atau anggota keluarganya menjadi korban pelecehan. Hingga kini polisi terus melakukan penyidikan terhadap pelaku dan saksi lainnya. Polisi juga telah menyita satu unit telepon seluler milik pelaku. Sampai saat ini kami sudah menyampaikan nomor telepon kepada masyarakat di sana dan kita aktif, kita sangat aktif komunikasi dengan lingkungan di sana. Dari mulai RT, keluarga korban. Jadi kalau ada informasi, mereka pasti menyampaikan kepada kami. Dibuktikan di hari minggu saat kita melaksanakan olah TKP, mereka menyampaikan ada enam dan kita respon. Kita menjatuhkan untuk kita minta mereka diambil keterangan dan observasi. Saat ini, sebelas anak korban pelecehan seksual ibu rumah tangga masih menjalani rehabilitasi. Sementara enam korban lainnya akan menyusul. Di panti ini, para korban akan mendapat bimbingan psikologis dan perlindungan. Para korban masih mengalami ketakutan dan sulit bergabung kembali bersama masyarakat. Saudara pelaku pelecehan seksual terhadap 17 anak di Jambi menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Dalam pengakuannya, pelaku justru mengklaim menjadi korban pemerkosaan. Pelaku pencabulan terhadap anak di Jambi menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Saat digiring masuk ke Rumah Sakit Jiwa, pelaku hanya diam dan tertunduk. Bahkan pelaku pun tidak menjawab pertanyaan dari awak media. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kejiwaan dan mental pelaku. Selama menjalani perawatan, pelaku akan dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami kelainan seksual. Sampai di sini ya. Sesuai dengan aturan kita, minima 14 hari dulu kita berpasi ya. Pak bisa dijelaskan sedikit rangkaian apa saja yang dilakukan, pemeriksaan apa saja? Jalan terus ya. Oke. Masalah pemeriksaan. Jalan terus. Kita nanti di sini kan akan ada masalah pemeriksaan kejiwaan yang harus kita masukkan di sini. Kasih jalan. Sehingga kita perlu waktu. Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan. Sebelumnya saat menjalani pemeriksaan, pelaku tidak mengakui perbuatannya. Bahkan pelaku juga sempat membuat laporan ke Poresta Jambi. Dalam laporannya itu, pelaku mengaku menjadi korban pemberkosaan. Diketahui sebanyak 17 anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Saat ini, para korban telah mendapat pendampingan dari unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jambi. Hingga kini, kasus pelecehan seksual terhadap belasan anak di bawah umur masih dalam proses penyelidikan Poresta Jambi. Pelaku pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Poresta Jambi. Tim Liputan, Kompas TV